Kenaikan upah minimum kota Sidoarjo, Jawa Timur yang lebih dari 12% membuat pabrikan Maspion berhitung ulang. Produsen peralatan rumah tangga ini berencana memangkas jumlah karyawannya untuk menekan biaya. Tahun lalu, pabrik yang mempekerjakan 5.000 karyawan ini telah mempensiun dinikan sekitar 1.800 karyawannya. Langkah ini dilakukan akibat kondisi ekonomi yang lesu dan pasar ekspor yang menurun. Dengan kenaikan upah minimum hingga lebih dari 12%, tahun depan Maspion kembali akan mengurangi karyawannya. Diperkirakan jumlah pekerja yang akan dipensiunkan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sebanyak 1.800 pekerja. Begop itu sudah menyalai Begop. Cuma saya, saya tak dikatakan, seperti halnya, itu pil pahit, saya mau tidak mau, saya terlaku. Ya, akan saya laksanakan. Katanya Pak Gubernur, Pak Lim, ini kan coba sedikit, sedikit, sedikit sekali. Kenaikan upah minimum sedianya menambah daya beli para buruh. Namun kenaikan itu menjadi tidak berarti jika sang buruh tidak bisa menikmatinya karena kehilangan pekerjaan.